Pencuri modul tower jaringan seluler di Kota Padang, Sumatera Barat yang aksinya terekam kamera pengawas CCTV diringkus oleh polisi. Kedua pelaku diamankan saat hendak menjual barang bukti hasil curian dengan petugas yang menyamar sebagai pebeli. Kedua pencuri modul sinyal seluler di daerah Lubuk, Kilangan, Padang, Sumatera Barat tak berkutik diringkus tim Klewang saat restrimporesta Padang. Kedua pencuri ini ditangkap saat akan bertransaksi menjual barang bukti hasil curian kepada seorang anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli. Bersama barang bukti, kedua pelaku dibawa ke Mamporesta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Sebelumnya, aksi dua pelaku turun dari atas tower membawa modul sinyal seluler di daerah Pampangan, Kecamatan Lubuk, terekam CCTV. Ulasan maling ini tak dijurigai warga sekitar lantaran keduanya berlagak seperti petugas tower provider yang sedang memperbaiki kerusakan di atas tower. Menurut pengakuan pelaku, mereka sudah dua kali mencuri modul sinyal seluler di wilayah Kota Padang. Untuk pelaku pencurian, lebih tepatnya RCCU modul yang berada di tower. Kita amankan dua orang pelaku di daerah Gadot, Kecamatan Lubi. Untuk pelaku kita amankan beserta barang bukti. Dampaknya kepada konsumen itu seputaran di situ itu sinyalnya akan hilang dan komunikasi akan tertutus. Begitu juga karena alat RRU ini adalah fungsi utama dari tower itu sendiri sebagai pemancar sinyal. Atas perbuatannya, kedua pencurian ini dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas lima tahun kurungan penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews melaporkan.